Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan mengerjakan tugas kelas 8 Bahasa Inggris, halaman 105. Nah, seperti kita ketahui, ini adalah kelanjutan dari tugas halaman 104, yang mana pada halaman 104 sudah diberikan tugas yaitu membuat tabel yang berisi tempat, orang, dan aktivitas apa yang mereka lakukan. Dan tabel ini bukanlah sebuah kalimat, ya, di dalam tabel ini bukan sebuah kalimat, tetapi kumpulan informasi, yang pertama adalah informasi tempat, yang kedua informasi orang yang melakukan aktivitas, yang ketiga adalah informasi aktivitas yang sedang mereka lakukan. Nah, sekarang kita lakukan. Nah, kita lihat petunjuknya dulu. Kita akan bekerja dalam kompok, kita akan meletakkan informasi dalam tabel yang telah kita buat tadi, ya, dan menjadi kalimat yang bermakna, ya, kalimat yang bermakna. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mempelajari contohnya secara seksama. Ini contohnya. Nah, ini tiga buah sudah diberikan contoh. Kedua, kita akan menyalin contoh itu terkebuku catatan. Ketiga, kita akan menuliskan 10 kalimat tentang 10 aktivitas yang telah kita buat dalam tabel kita tadi, ya. Nah, kita akan menggunakan kamus, kita akan mengucapkan kelimatnya dan menggunakan tanda baca secara benar. Jika ada masalah, tanya guru, ya. Nah, saya sudah buat. Ini imajinasi saya saja, ya. Silakan kamu pergunakan sesuai dengan konteksnya masing-masing. Yang jelas, kita akan mempelajari bagaimana membuat pecahan-pecahan apa namanya. Isi dalam tabel ini menjadi kalimat yang bermakna, yang sesuai dengan keadaan tata bahasa. Nah, ini dia. Kita lihat contoh. Tempatnya di ruang kelas. Orangnya kami, kelas 8B. Aktifitasnya belajar bahasa Inggris. Nah, ini dia. Ini subject. Ditambah to be, ya. Studying, ya. Studying English, ya. Di ruang kelas. Nah, ini dia. Ya. Jadi, person ini diletakkan di depan. Setelah itu tambah to be. Tergantung to be-nya. Apakah orang ketiga tunggal, jamak, atau we, ya. Nah, kalau dia we, maka kita menggunakan are. Kalau dia orang ketiga tunggal, pergunakan is. Nah, seperti yang kedua, ini are. Karena tidak orang ketiga tunggal, tetapi jamak. Maka pergunakan are. Kita lihat. Jadi, person, some students are writing in their notebook. Nah, kita lihat bawah contohnya benar. Nah, ini dia. Beberapa siswa sedang menulis di buku catatan mereka. Begitu juga yang melawah di bawah. Karena Wina adalah orang ketiga tunggal, maka kita menambahkan is saja. Wina is cleaning the whiteboard. Tempatnya tidak ditentukan. Nah, begitu juga yang akan kita lakukan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, saya sudah buat 10 aktivitas yang menurut imajinasi saya saja. Silakan sesuaikan nanti ya. Nah, ini dia. ini aktivitas yang telah saya buat. Nah, ini dia. Nah, kita buat, ini mungkin kita perkecil. Nah, ini dia. Ya, di ruang kelas. Nah, nomor 1 kita di bawah saja. Nomor 1. Oops. WI kelas kelas 10. Kelas 8 ya. WI kelas 8. Kita lihat. Working on English assignment. Are working on English assignment in the classroom. In the classroom. Ke nomor 1. Ya. Mengerjakan tugas bahasa Inggris. Yang kedua, kita kecilkan dikit ya. biar nampak. Mr. Jono. Mr. Jono. Mr. Jono, tunggal apa tidak? Ya, makanya kita pergunakan is sweeping the school yard. Ya, sedang menyapu sedang menyapu halaman sekolah. Nomor 3. headmaster is standing in front of the office. Ya, karena headmaster hanya satu orang. Jadi, dia tunggal. Ya, penggunakan is. Nomor 4. Dodi is reading a book in the library. Perhatikan tanda baca, tensisnya perhatikan. Tanda baca itu koma, titik, spasi, ya, bahasa, apa, huruf besar, huruf kecil, itu harap diperhatikan, karena ini menjadi penilaian bagi guru. Nomor 5. Adit is doing his homework in his table. Ya, titik, perhatikan. 6. Benny is returning a book in the library. Benny sedang mengembalikan sebuah buku di perpustakaan. Nomor 7. Joko is sitting under a tree. Joko sedang duduk di bawah sebuah pohon. 8. Farhan and Badu. Nah, ini bukan orang ketiga tunggal, dia berdua. Artinya, are playing basketball in the basketball court. Nah, nomor 9. Class 7. Nah, ini tunggal. Ya, karena dia satu kelas. Ya, doing sports exam in the soccer field. Kelas 7, sedang melakukan tes olahraga di lapangan bola. Ya, nomor 10, terakhir, my English teacher is sitting in front of the class. Nah, itu dia. Ops, ini ada garis miring, tidak boleh. Nah, yang perlu kalian perhatikan seperti yang saya sampaikan tadi, titik, setelah titik, wajib ada spasi. Ya, koma, ya, setelah koma, huruf besar, huruf kecil, perhatikan. Nah, ini, kelas 8, ini bagian ya, kelas 8 ini, kelas 8 bagian dari kita. Jadi, makanya A, karena ada Wi di sini. Ya, tetapi kalau tidak ada Wi, kelas 8 saja, maka di sini adalah Is, ya, karena kelas 8 bukan Jama, dia 1. Tapi karena ada Wi, kami, maka mengacunya ke Wi. Kalau Wi, harus R. Ya, nah, selesai tugas halaman 105. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.